Detik-detik berakhirnya liburan ku di Bali, aku memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat jual oleh-oleh Bali yang sangat mendunia. Nah, jadi gedung ini tuh luas banget, ada sampai lantai 3, ini aku start dari lantai 3-nya dulu. Kalau kalian lagi cari kain atau baju-baju Bali, nah semuanya itu ada di lantai 3. Udah puas dengan lantai 3-nya, sekarang kita lanjut turun ke lantai 2-nya. Di lantai ini tuh kalian bakal menemukan banyak sekali kerajinan tangan yang bagus-bagus banget. Seperti ada patung-patung, gantungan kunci, gelang tangan. Pokoknya handicraft-nya tuh semuanya bagus banget. Kalau udah tenang Bali, pasti gak akan terlepas dengan namanya sandal pantai. Lihat deh, temut-temutnya lucu banget, terus panah-panahnya lagi. Kalian tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan selera kalian. Yuk, kita lanjut ke lantai dasarnya, lantai terakhir. Khusus di lantai 1 ini, aku menamainya dunia makanan. Karena memang semuanya itu isinya makanan. Kalian gak akan menemukan baju barong, handicraft, sandal, tas, itu semua gak bakal ada. Biar kalian gak terus penasaran, nih aku spill tempatnya deh. Jadi aku lagi di Krishna, tempat jual oleh-oleh Bali yang semuanya pasti udah pada agak asing kan. Oleh-oleh Bali di sini tuh lumayan lengkap. Jadi bagi kalian yang mau beli ole-oleh, kalian boleh banget datang ke Krishna. Yaudah deh, sampai sana dulu ya reviewku tentang Krishna ini. Aku mau lanjut belanja dulu. Dadah! Sub indo by broth3rmax